Hai kop friends, disini kita ada soal tentang luas pemukaan tabung nih. Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Untuk menyelesaikan soal ini kita perlu ingat kembali rumus dari luas pemukaan tabung ya kop friends. Luas pemukaan tabung didapat dari 2 kali luas alas tambah luas limut tabung. Dimana pada tabung untuk alasnya berbentuk lingkaran. Dengan rumus dari luas lingkaran adalah P x L x L. Sehingga untuk luas alas sama artinya dengan luas lingkaran. Maka sama artinya dengan luas pemukaan tabung didapat dari 2 dikali luas lingkaran yaitu 2 dikali P x L x L tambah luas limut. Dengan L merupakan panjang jari-jari alas dan P merupakan suatu ketetapan. Dimana jika jari-jarinya merupakan bilangan yang habis dibagi 7 maka kita gunakan P sama dengan 22 per 7. Tapi jika tidak habis dibagi 7 maka kita gunakan P sama dengan 3,14. Kita lihat dulu yuk apa saja yang diketahui dari soal. Pada soal diketahui sebuah tabung memiliki panjang jari-jari alas atau F sama dengan 14 cm. Luas limut tabung adalah 1.408 cm persegi. Kita diminta untuk menghitung luas pemukaan tabung tersebut dengan menggunakan P sama dengan 22 per 7. Sehingga karena unsur yang kita butuhkan telah kita dapatkan. Kita masukkan ke dalam rumus yuk ko friends. Di sini untuk P nya kita ganti dengan 22 per 7, L nya kita ganti dengan 14, dan luas limutnya kita ganti dengan 1.408. Wah kita sudah setengah jalan nih ko friends, tetap fokus ya. Langkah selanjutnya kita sederhanakan. 14 bagi 7. Ya betul hasilnya 2. Sehingga yang akan kita hitung adalah 2 x 22 x 2 x 14, lalu kita tambahkan dengan 1.408. Di sini untuk 2 x 22, ya betul hasilnya 44. Lalu 44 x 2 x 14, bapak coba hasilnya. Ya betul, 1.232. Lalu kita tambahkan dengan 1.408, bapak coba hasilnya. Ya betul, 2.640. Maka dari sini dapat kita simpelkan bahwa luas pemukaan tabung tersebut adalah 2.640 cm persegi. Dan jawabannya yang tepat ada di pilihan yang B. Wah kita sudah mendapatkan jawabannya nih ko friends gimana? Mudah kan? Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di pelahasan soal selanjutnya.